Saudara seorang penyandang disabilitas di Solo, Jawa Tengah, maju sebagai calon anggota legislatif. Ia tak ragu untuk maju dan mewakili kaum disabilitas demi menyuarakan kesetaraan di berbagai bidang. Selamat Widodo, warga Pucang Sawit Solo, Jawa Tengah adalah seorang penyandang disabilitas. Sehari-hari, ia berprofesi sebagai pembuat sabun cair untuk sumber penghasilan menghidupi keluarga. Sarjana Pendidikan Luar Biasa ini memiliki cita-cita yang tinggi. Ia ingin memperjuangkan kesetaraan bagi penyandang disabilitas, terutama di kota Solo. Selamat menyadari, cita-citanya hanya bisa dimulai jika dirinya menjadi perwakilan rakyat di kursi legislatif. Dan dengan mengajukan diri sebagai caleg, Selamat sudah memulai perjuangannya. Selamat tidak memiliki dana untuk berkampanye, namun dirinya optimistis bahwa ia memilih cara kampanye yang lebih sederhana dan murah, yakni dengan pendekatan personal dan bertemu dengan banyak masyarakat langsung. Selamat dengan kursi rodanya, berkeliling di daerah pemilihannya, untuk berkenalan sembari memaparkan visi misinya. Selamat optimistis, cara ini akan membuatnya mendapatkan banyak dukungan. Saya berpikir terkait dengan pembiayaan politik atau pembiayaan kampanye, saya mangung-mangung. Kira-kira saya mampu enggak, itu menjadi sebuah pertimbangan. Tapi yang memantapkan saya dan meyakinkan saya adalah ini niatan, niatan baik, kenapa tidak saya segerakan, mengapa tidak saya upayakan. Dari hasil kerja saya sendiri pun saya mencoba menyisikan untuk membiayai proses untuk mendapatkan support, dukungan dari masyarakat, seperti itu. Selama masa kampanye, Selamat mendatangi warga satu persatu di daerah pemilihannya. Keterbatasannya tidak menghalangi Selamat untuk beraktifitas, malah sebagai wujud untuk membuktikan jika disabilitas pun bisa bekerja dengan baik dan bisa memberi kontribusi untuk Indonesia yang lebih baik.